sedih gue liat mereka kenapa sih? kok mulai dari kejauhan iya, sebenernya gak ada temennya kenapa sih? 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 lu udah nge-dj iya, nge-ojek iya apalagi yang kurang sih? mau si sampingan lagi lah aduh udah banyak banget sampingan lu tolonglah karena butuh uang nih, butuh banget lu kelilet hutang ya? iya biasa inilah orang hidup itu, semuanya merasa selalu tidak cukup padahal yang udah dikasih itu sebenernya bisa dicukupi bersyukur kalau kita pengen terus-terus gak akan ada habisnya bener-bener pak hei 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 mau kemana? hei hei aduh jadi butuh kerjaan sampingan lagi selain nge-ojek tapi ya gak ribet kali ya, maksudnya dia nge-ojek soalnya biar-biar atur waktu cek, gua ini temen lu dia juga temen lu santai aja terus lu temen siapa? cek lu pikir makan sedih gua diranya wah kasih tau dah ini gak ada rekomendasi profesi sebenernya udah banyak yang dateng ke pagi-pagi ini lu liat lu perhatiin kira-kira yang cocok buat lu yang mana ini deh jadi kita tolong mbak Bian, kan tadi belanjain iya Bian, ini adalah personal shopper jadi aku tuh jasa titip beli gitu jadi orang-orang nanti titip minta beli ke aku nanti aku kasih fee tertentu harganya transparan misalnya itu barang sale ya kembak aku kasih barang sale bener gitu jadi nanti fee-nya fee yang udah disepakati aku cukup membayar fee mereka cukup membayar fee ke aku dan aku kirim itu seluruh Indonesia sabang sampe Marokin oke, saya mau banya sama Bianca kenapa sih alasan orang-orang harus pake jasa personal shopper kenapa mereka gak mau jalan sendiri atau males itu gimana sih? atau kan banyak juga tinggal nyuruh orang gitu kan apa bedanya gitu kalo sekarang itu kan semua serba canggih ya semua buka handphone kalo mau bisa pindah ke tangan kenapa kita harus keliling-keliling gitu jadinya apalagi aku tuh spesifik brand baby ya kids, anak-anak ibu karena waktu itu aku sendiri ngalamin punya anak repot harus ke mall yang satu nangis yang satu ini akhirnya lebih baik titip toh biaya titipnya itu sebenernya cukup sesuai ya dengan daripada kita harus kena macet atau parkir makan lagi dan belum lagi orang di daerah mana sempat sih dia harus ke Jakarta apalagi event sale masa ibu-ibu yang pekerja harus bolos kerja buat sale nah misalnya saya minta tolong Bianca beliin bagaimana membangun kepercayaan kepada saya supaya percaya dengan Bianca aku mulainya udah lama ya tahun 2013 kalau dulu itu aku cukup minta DP dulu gitu nanti biasanya tuh mereka awal-awal kan belum percaya boleh lihat foto barengnya nanti setelah aku tunjukin fotonya sesuai size baru mereka lakukan pelunasan baru aku kirim nah seandainya dikirim tiba-tiba ukurannya kekecilan kegedehan pernah gak ngalamin kayak gitu mesti dibalikin lagi itu gimana hitungannya? apakah macas lagi? ya dan untuk brand-brand paling ongkos kirimnya aja gitu karena untuk beberapa brand tertentu kan penukaran bisa 30 hari berapa customer yang dipegang sama mbak? kalau kayak ini yang terakhir aku baru itu tas yang mungil-mungil itu yang di bawah itu aku cuma upload dalam waktu beberapa jam itu 770p sold out wow aku juga bingung padahal itu tadinya dari pagi dia di salah satu store besar di Jakarta itu udah sale dari pagi tapi gak tau kenapa gak ada yang kepikiran gitu begitu aku posting abis all stores di Jakarta gak bakal nemu lagi itu tas udah aku tuh cuplikannya sampai ke iya 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 sampai ke gudang-gudangnya apa nama instagramnya? kalau boleh tanya? bugabibaby mas ini kerjanya apa ini? tukang taman freelance oh tm tukang taman namanya siapa mas? hadith sudah berapa puluh tahun kedia sebagai kalau tukang taman sendiri baru satu tahun sebelumnya petani jadi kayak tugasnya kayak gimana sih mas hadith? tugasnya kalau saya berada dari awal dari desain jadi bisa ngedesain taman gitu? iya berarti kalau lagi bangun rumah gitu kali ya terus tamannya pengen kayak gimana terus mungkin idenya dari dia kali? iya bisa dibuat ide jadi disediain ntar semua apa-apa gitu dibikinin gitu ya? iya wah boleh juga taman saya di belakang tuh aduh angur-aduh sampai ke detail apa? sampai ke gerujukan air bisa juga? ke gerujukan air sampai kayak semua konsep dari kita gitu kan jenis tanemannya nanti juga ntar konsultasi juga sama kliennya iya iya wah boleh tau gak biaya konsultasi ataupun pembuatannya apakah dihitung per meter atau ada? kalau itu dihitung per meter sama kita nyesuaikan sama kondisi terkini juga rata-rata ada minimum gak sih misalnya harus ngejain lapangan bola gitu atau gimana? oh gak ada oh gak ada tergantung permintaan request juga tapi paling untuk rumput doang kalau yang udah ada tarif dasarnya ya sisanya tanaman-tanaman ada yang pernah ngerjain taman yang cukup sulit dan orangnya juga ngerepotin gitu gak? oh ada pesanannya seperti apa? jadi kita desain kan agak sulit juga desainnya dia minta tapi minta cepet gitu oh itu yang minta cepet yang repot ya iya minta cepet karena SDM sendiri kalau saya juga kan hire petani gitu jadi gak gak kerja semua sendiri jadi saya cuma freelance dan saya sebagai konseptor aja ada pelajarannya gitu ya pelajaran berkebun kita gak tau iya sebenernya sih berangkat dari kebunan sama petani juga biar mereka cashflow lancar kalau saya masih belajar untuk jadi mengkonek petani langsung ke pelanggan sebenernya ada instagramnya apa? instagramnya eh taman cute apa gitu instagramnya oke tukang taman ini kan kan mau dibawa ke mana hubungan kita jika kau terus mendangungkan mengelegang antara kau dan aku terima kasih 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 Mungkin muncul terbawa suatu situasi yang dimana situasi itu galau gitu. Lagi menunggu, jenom menunggu seperti supir angkor, supir taksi, abang becak semuanya. Yang pada menunggu kemerangkatan. Oh jadi dari kegalauan. Biasanya konsumennya siapa Pak Rudi? Konsumen yang saya kunjungi jadi diawali dengan suatu survei ya. Survei? Ini serius? Survei dulu. Oh survei dulu. Di tempat nongkrong abang becak, supir taksi, warung kopi, halte taksi dan sebagainya. Itu terhibur banget ya kalau ada tempat Pak Rudi ya? Mereka nyanyi ya? Ada yang nyanyi, ada yang cuma request lagu gitu. Ini tarifnya gimana Pak Rudi? 5.003 lagu. Kalau bocah-bocah cuma 500 rupiah satu lagu. Pak Rudi biasanya kalau keliling itu dari jam berapa sampai jam berapa? 8 saya keluar dari rumah. Kita beri sholat dur, ashram akrim gitu. Mulai lagi, kadang sampai subuh. Sehari berapa Pak penghasilan Pak pendapatan kira-kira? Penghasilan saya berkitar sekitar dari 30.000 sampai 150.000. Oh sehari. Iya. Maaf, maaf Mas. Ini Mas yang suka bersih-bersih ya? Iya. Di sini. Ini kebetulan kita lagi ngobrolin soal kebersihan. Boleh nggak duduk-duduk di sini kita ngobrolin? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Ini kebetulan banget. Ini taruh di sini boleh lah. Ini barengan sama si Empu. Ini pas banget ya, kita memang lagi ngobrolin soal kebersihan nih Mas. Namanya di setting ya? Iya. Orang nggak pikirnya pasti di setting. Namanya? Ronanto. Ronanto. Oke, Mas Ronan berprofesi sebagai cleaning service. Udah berapa lama? Udah setahun lebih. Udah setahun lebih. Apa aja yang dikerjakan di cleaning service ini Mas Ronan? Hampir semuanya gitu. Hampir semua studio, bersih studio juga, ruangan juga. Jadi Mas Ronan ini kerja di studio ini. Oh, nah tadi kita lagi ngomong tuh bagaimana tips membersihkan lantai, ataupun harusnya pake mesin katanya. Iya, ada mesin khususnya. Paling susah kalau tugas ngebersihin apa biasanya? Kristalisasi yang biasa dari marmer. Itu memang apa susahnya? Maksudnya bukannya gelap doang gitu? Ada tiga proses biasanya. Kalau bersihin lantai marmer gitu. Hal yang menjengkelkan apa pernah? Biasanya kan kita lagi bersihin. Kadang orang asal lewat aja. Nggak permisi. Nggak permisi. Udah tuh lagi dipel, tiba-tiba dia lewat aja diinjek lagi gitu ya. Udah gitu jeblok lagi habis hujan. Maksudnya kan permisi maaf-maaf lewat dulu gitu ya. Maksudnya ada basah-basinya. Ada basah-basinya. Oh, begitu. Itu ya kadang-kadang yang kecil gitu ya. Ternyata bisa jadi bikin orang. Nah, itulah attitude ya. Jadi etika tuh harus ada. Kita menghargai juga Mas Ronan yang lagi. Apa suka dukanya nih? Building service nih Mas Ronan? Sukanya ya dapet pengalaman. Dapet pengalaman. Dapet pengalaman kebersihan. Terus dukanya ya paling kayak dipandang rendah sama orang-orang. Oh. Dukanya. Padahal sebetulnya ini kan pekerjaan. Pekerjaan. Sama juga ya. Sama juga ya. Halal. Dan juga sebetulnya semua orang membutuhkan. Iya, iya, iya. Tanpa creating service juga. Mungkin kita bisa merasa nyaman. Di kantor pun juga jadi kotor kalau gak ada mereka gitu. Harusnya sebuah saling menghargai ya. Ya. Itu bisa lu jalanin semua profesi-profesi itu, Cik. Lu pikirin dah yang mana yang paling enak banget. Iya, menurut sesuai kemampuan lu, kapasitas lu. Ikutin yang ada di situ. Oke, oke. Yang penting tekun. Apapun pekerjaan yang lu jalanin, lu harus tekun. Jangan mudah dikit-dikit bosen, dikit-dikit bosen. Paham gak? Gak paham. Gua malah gak paham. Tuh. Yes. Jam tangan lu, keren deh. Oh, iya dong. Gua kan kolektor. Kolektor jam? Kolektor upil. Gimana sih? Salah tuh, tapi pakai jam tangannya kekencengan. Kekencengan bagaimana? Itu kekencengan, itu jam tangannya dikenorin di. Ini udah pas, gua gak merasa ke ini kok? Kalau kelihatannya gitu meletak, Pak. Sebenarnya ada tips-tips loh. Bagus sih ya. Jam tangan biar keren tuh, buat cowok kan biar tetap kelihatan maco tuh ada tips-tipsnya memakai jam tangan yang bener. Gimana itu? Nanti gua jelasin di segmen selanjutnya. Ada, enggak. Ingat itu ya, Ci? Iya, iya. Udah lah sekarang lu. Udah, ngecek dulu lah kalau gitu. Ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Lu kasih tau gue deh gimana cara memakai jam tangan yang bener. Nanti gua kasih tips. Pokoknya bagaimana memakai jam tangan yang bener. Di segmen selanjutnya akan saya kasih tips-tipsnya buat show-show. Ini terutama ya. Tetap di pagi-pagi. Bye! Bye!